Jelang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dapat dukungan dari pemain Chelsea Fakta menarik datang menghampiri Timnas Indonesia yang mendapat dukungan khusus dari pemain Chelsea, Ian Madsen Jelang Piala Asia 2023 Sejatinya Ian Madsen bukanlah pesebak bola sembarangan Musim lalu, ia membantu bernilai promosi ke Premier League 2023-2024 Setelah mengemas 4 gol dan anak mahasis bersama deklarat semusim lalu Ian Madsen ditarik pelatih Chelsea Mauricio Pochettino Menariknya, pesebak bola yang memiliki daerah Indonesia itu mendoakan Timnas di akan Instagram Orange Indonesia Halo Indonesia, saya Ian Madsen Sukses di Piala Asia Indonesia pasti menang Kata Ian Madsen dalam video yang diunggah akun Instagram Orange Indonesia Bersama Chelsea musim ini, Ian Madsen sudah tampil dalam 13 laga di semua kompetisi Terlepas dari kipra Ian Madsen bersama Chelsea, Timnas Indonesia sedang bersiap tampil di Piala Asia 2023 Demi tampil maksimal di Piala Asia 2023 Qatar yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Turki pada 21 Desember hingga 6 Januari mendatang Untuk diketahui, stibanya di Turki pada Kamis 21 Desember kemarin, sempati nama dan kelega langsung menjalani latihan recovery Daratan fakta uji coba timnas Indonesia vs Iran Pertama, pilihan kedua setelah Jepang Timnas Iran sebelumnya diketahui sudah mempersiapkan uji coba dengan ke Jepang Namun pihak Jepang sepertinya tidak terlalu tertarik dengan tawaran menghadapi Iran Sementara, Jepang sudah memiliki agenda untuk menghadapi Thailand yang direncanakan pada 1 Januari 2024 Terpaksa, Iran perlu memasukkan nama timnas Indonesia sebagai calon lawan laga uji coba Kedua, tidak dalam satu grup Kedua tim yaitu Iran dan timnas Indonesia diketahui tidak berada di satu grup di Piala Asia Iran masuk dalam grup C bersama Uni Emirat Arab, Hong Kong dan Palestina Sementara itu, timnas Indonesia berada di grup D bersama tim raksasa Jepang, Irak dan Vietnam Iran akan bertemu Palestina pada laga pertama fase grup Piala Asia 2023 Ketiga, dikelar tersutup Media Starpost mengabarkan bahwa laga antara timnas Indonesia vs timnas Iran Akan dilakukan secara tertutup Sehingga, para penonton tidak bisa mendukung secara langsung Laga persahabatan tersebut akan dilakukan timnas Iran setidaknya 8 hari sebelum berlaga di Qatar Pasasi sendiri memastikan laga tersebut dikelar tertutup Lantaran sebagai persiapan penting menuju Piala Asia Sebagai mana diketahui? Sebelumnya, dua pasepak pula yang berkiprah di area divisi atau Liga Belanda Yaitu Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun menegaskan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!